email kalian semua, terima kasih setelah ini, kalian pilih tambahkan akun lainnya pilih akun lainnya kalian klik lalu, habis ini, kalian pilih akun dari google karena menggunakan aplikasi google nah, setelah masuk, kalau misalnya kalian menggunakan sandi handphone, masukkan sandi handphone kalian dulu ya, nanti setelah masuk, ini karena saya tidak pakai sandi handphone, ini langsung masuk ke sini masukkan alamat email sekolah kalian nanti akan di share wali-wali kelas, atau di kalian, ikut ketik sama persis, kalau saya contohnya adalah siswa 02 2 belakangnya ini sama persis semuanya sman1tambunutara.sch.aid jadi, nama emailnya itu nanti dibuat dari pihak sekolah adalah nama depan kalian, titik kelas kalian at sman1tambunutara ini masukkan, nanti kalian bisa konfirmasi ke wali kelas alamat email sekolah kalian lalu klik berikutnya setelah masuk berikut seperti ini masukkan alamat email alamat emailnya itu eh, alamat email passwordnya adalah sman s-nya besar ya teman-teman s-nya besar 1 tamara ini adalah passwordnya sama semua nanti kalian bisa ganti password setelah login ya setelah masukkan password klik berikutnya nah, disini setelah ini kalian diminta memasukkan nomor handphone masukkan saja nomor handphone kalian yang terdaftar di smartphone ini ya teman-teman ya yang terdaftar di smartphone yang kalian gunakan oke, setelah memasukkannya klik berikutnya google akan menggunakan sms nih, pastikan masukkan ke verifikasi ya masukkan, tunggu sms-nya nah, ini sudah dapat kalau dia langsung dengan handphone-nya dia otomatis terdeteksi akun Gmail-nya nah, ini sudah masuk teman-teman setelah masuk ini scroll ke paling bawah habis itu kalian klik terima nah habis itu kalian setelah klik terima kalian pilih saya setuju ini memeriksa butuh waktu nanti memeriksa akunnya tunggu beberapa saat oke nah ini setelah seperti ini kita balik lagi ke alamat Gmail yang tadi di cek apakah akunnya sudah masuk atau belum ya klik disini nih teman-teman klik di atas sini lihat nah disini sudah ada akun siswa 02 SMA satu teman utara ini kalian klik jadi dia posisinya ada di atas kalau saya klik gini dia adanya di atas kalau ini adalah yang bawah adalah akun pribadi setelah kalian masuk ke dalam handphone-nya sudah bergabung seperti ini barulah kalian masuk ke akun atau ke aplikasi aplikasi classroom kalian aplikasi classroom kita cek aplikasi classroom ya oke setelah ini masuk ke aplikasi google classroom ya nah ini klik aplikasi google classroom ya ini pastikan cek dulu titik-titik tiga yang di atas ini oh maaf pastikan yang strip tiga di sebelah kiri ini kalian klik nah ini kalian pindahkan bukan ke akun pribadi kalian tapi pilih akun sekolah kalian klik pilih akun sekolahnya cek lagi sekali lagi nah ini akun sekolah sudah ada di atas ini sudah ada di atas akun sekolahnya nah nanti setelah anda masuk untuk akun sekolah oke kalian bisa tambahkan lalu gabung ke kelas kalian masing-masing jadi itu ya teman-teman aktifasi akun g-suite email sekolah kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati